What's up, guys? Welcome back to Time Out! Pada Athletic Director-nya untuk minta izin untuk meliput, karena harus isi beberapa form dulu. Jadi sangat sayang sekali, gue tadi sebenernya udah semangat banget, penasaran gue pengen lihat seberapa jago seri Kenyan ini. Walaupun gue tahu Brownie James lagi cedera sekarang ini, tapi ada Amari Bailey di timnya mereka, gue penasaran pengen melihat dia, pengen lihat juga hype-nya seri Kenyan itu seperti apa. Jadi sayang banget nih, belum beruntung hari ini didoain aja ya, mungkin game berikutnya seri Kenyan nanti gue bisa meliput mereka, amin. Dan juga gue mau nanya sama kalian nih, kalau gue buka PO untuk kartu basket, ada yang tertarik nggak nih? Kalau ada yang tertarik nanti tulis aja di comment section di bawah. Dan sebelum kita masuk ke Time Out hari ini, jangan lupa dong kasih like dulu yang nonton, dan juga bagi yang baru, welcome to my channel, kita disini ngomongin tentang basket. Dan kalau yang baru, jangan lupa nih untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya ya. Oke, langsung aja kita akan ngomongin tentang Milwaukee Bucks pertama, back-to-back win atas Brooklyn Nets, hari ini mereka menang dengan skor 124-118. Men, asem banget sih tadi Brooklyn Nets tuh pake meltdown segala di quarter keempat, dimana mereka kena 18-1 run, men. Dan tadi gue juga bingung ya sama Steve Nets itu kenapa di awal quarter keempat itu, dia tuh dudukin dua-duanya lho, Kevin Durant dan juga Kyrie Irving. Menurut gue, kalau mau istirahat ini salah satunya lah, apalagi udah di quarter keempat ya. Nets itu pasti selalu butuh sosok salah satunya, apalagi kita tahu James Harden belum bermain di pertandingan kali ini. Jadi menurut gue tadi sedikit kesalahan rotasi lagi dari Steve Nash, dia kayak lumayan sering ya tapi salahnya menurut gue sebagai pelatih di tahun pertamanya. Tapi, man, Yanis hari ini melakukan dua free throw yang sangat clash sekali tadi di akhir quarter keempat. Dan menurut gue, he was hearing that free throw, those free throws with ease. Jadi ini kelihatannya dia memang latihan ya untuk free throw-fit throw tersebut. Dan Yanis kembali tampil dominan sekali pertandingan ini, walaupun tadi di quarter keempat dia agak slowdown. Tapi dia tetap sesuai dengan 36 poin dan juga 12 rebound. And no one on the net can really guard si Yanis sih. Dan juga tadi gue beberapa kali bingung memang strateginya di Henry Jordan. Dia membiarkan Yanis untuk nembak 3 poin. Jadi Yanis itu 3-poin shot itu kayak latihan gitu, bolanya, dia nangkepnya, terus kayak cari iramanya, lalu nembaknya masuk lah. Orang Yanis ada di top of the key, si D'Andre-nya ada di dalam paint area. Itu wah gila sih, gue gak ngerti sih caranya gimana kepemikirannya Nas untuk membiarkan Yanis. Yanis sebenarnya udah lumayan improve lah untuk 3-poin shot-nya tahun ini. Dan selama melawan Brooklyn Nas season ini, dia average-nya 39 poin per game. Jadi ini kayaknya Yanis ada extra motivation, gak pengen membuktikan bahwa timnya dia, Milwaukee, bisa compete juga dengan Nets. Dan juga mereka ini udah nge-sweep ya, mini-seriesnya mereka, dan 2 minggu yang lalu gak gak salahnya. Mereka juga sweep mini-seriesnya mereka lawan Philly. Kayak Eastern Conference tahun ini akan seru banget sih. Tapi tadi juga ada Chris Middleton dan juga Drew Holiday, yang menurut gue juga step up di second half. Dan juga terutama di quarter keempat, Chris Middleton men, di quarter keempat, Played really good defense on KD. Dan Chris Middleton menurut gue memenangkan game ini juga sih untuk Milwaukee Bucks. Dia pun juga selesai dengan 23 poin. Sedangkan Drew, selain defense-nya, yang juga merupakan upgrade dari Eric Bledsoe musim lalu. Dia tadi, wah gila man. The way he orchestrated the offense in the fourth quarter itu bagus banget, man. Passing-passingnya dia tuh pas banget, banyak banget yang jadi poin. Dan dia pun hari ini selesai dengan 23 poin dan juga 10 asis. Wah, hari ini semua memuji Drew Holiday. Wah, gue liat di Twitter. Dan kita pun gak boleh lupa ya, ada Brent Forbes juga. Menurut gue Brent Forbes harinya juga lumayan crucial ya. 14 poin off the bench. Dan juga tadi ada 1 timely 3-point shot untuk Milwaukee Bucks. And of course, P.J. Tucker. And also Dante Di Vincenzo. Hustlenya luar biasa banget. Dante kalau ngasih lah karir high kali ya. 15 rebound hari ini. Dan kita semua pasti penasaran dong. Kira-kira tadi conversation-nya apa ya? Antara P.J. dengan K.D. Itu P.J. kayak lagi ngamuk-ngamuk apa? Memang cuma tristock aja? Atau memang conversation biasa aja? Gue penasaran, sayangnya gak ada suaranya aja. Kalau menurut kalian apa? Kalian boleh tulis di comment section di bawah. Dan props untuk Coach Bud. Menurut gue, di 2 pertandingan ini dia out coach Steve Nash. Abis, jauh banget dia out coach. Dan ya, inbound place-nya. Inbound place-nya Milwaukee beberapa kali. Itu cantik banget dan juga efisien banget ya. Untuk mereka mencetak poin. So, props untuk Coach Bud. Penasaran sih, tapi nanti kalau si James Harden udah balik gimana ya. Karena Nets not really scary. Without James Harden, mereka ini saat gak ada James Harden itu rekannya hanya 9 kali menang. Dan 10 kali kalah. Dan ya, James Harden itu menjadi penyimbang sih. Jadi balance aja. Dan juga, oke, bolanya, flow-nya lebih enak aja kalau ada James Harden. Jadi kita tunggu banget sih nanti James Harden. Apakah dia akan balik lagi sebelum playoff mulai atau tidak? Kita pun juga masih belum tau. Tapi ya, Nets ini menurut gue hari ini karir V ya. Jadi top scorer dengan 38 poin dan juga KD sesuai dengan 32 poin. Tapi man, Nets harus memikirkan sih bagaimana mereka harus memainkan defense-nya. Nanti saat ketemu lagi, misalnya ketemu lagi sama Nets, sama Milwaukee nanti di playoff. Mereka harus memikirkan bagaimana untuk slowdown seorang Jans Atetokunpo. Oke, sekarang kita pindah ke game kedua, ada Lonzo Ball. Man, what's too much for the Warriors? Hari ini, dia berhasil membalaskan dendam yang playlekins yang kemarin kalah dari Warriors. Mereka hari ini menang dengan skor 108-103. Lonzo Ball hits a goal ahead. Step back jumper dengan sisa 25 detik. Lalu juga dia hit 2 big free throws ya. Setelah itu, Lonzo Ball bounce back. Setelah kemarin, kita tahu dia struggle, acur-acuran. Mereka orang yang bilang, wah, overrated lah. Bener, Lonzo Ball, jelek banget mainnya. Tapi emang jelek sih mainnya. Tapi masih dia main field goal-nya 15 dari 18. Miss-nya ya, ini kita ngomongin miss-nya, bukan masuknya. Dan dia sempat texted si Zion setelah pertandingan. Bilang dia minta maaf dan dia akan do better today. Dan janjinya dia terrealisasi hari ini. Di mana he was clutch in the last 4 minutes. Mereka tadi back-to-back 3 point shot juga untuk memberikan pelicans lead. And of course, dia selesai dengan 33 point dan juga 73 point. Lonzo itu sebenarnya pemain yang sangat berpotensi sekali. Cuma dia nggak konsisten aja sih, menurut gue ya. Kalau dia udah bisa menemukan konsistensinya, itu dia akan bagus sih di NBA. Kalau kalian lihat di 4 pertanyaan terakhirnya dia, itu dia nembak 3 point-nya. Jelek banget. Bagus. Jelek lagi. Habis itu bagus lagi. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa kayak 4 game secara buntun tuh mainnya bagus terus. Jadi itu yang harus dicari sama Lonzo. Dan dia pun kalau dilihat hari ini dia mainnya confident banget. Kalau dia confident tuh ya. Enak banget mainnya bersama pelicans. Ngopernya bagus. Nembaknya bagus. Run in the offense juga bagus. Dan juga yang pastinya dia tuh cocok banget menurut gue. Bersama core-nya yaitu Zion dan juga Brandon Ingram. Tapi pelicans harus overpay Lonzo sih. Untuk dia bisa stay next season di pelicans. Karena kita tahu dia akan menjadi seorang free agent musim panas ini. Ataupun juga off season ini. Jadi penasaran sih apakah Lonzo akan stay atau tidak. Lonzo bisa berpengaruh sih kalau dia pindah. Jadi untuk tim lain sih nantinya ya. Dan Zion pun seperti biasa. Double-double dengan 23 poin dan juga 12 rebound. And ya ini kalau untuk para fans awards. Kembali kekalahan yang sangat menyesak sekali. Ini baik banget sih. Kekalahan yang seperti ini ya. Winnable game. Lalu kalahnya kayak gara-gara mereka nggak bisa mempertahankan lead kecilnya mereka. In the fourth quarter. Kalau nggak choke. Itu bener-bener Zion 1. Kalau nggak mereka pasti ada di posisi 6 sih menurut gue. Kalau nggak posisi 6. Posisi 7 atau posisi 5. Mereka tuh bisa banget. Kan ini banyak banget game seperti ini. Mereka kalah di season ini. Dan ya. Tadi ya kalian tahu semua lah ya. Mati lampu tadi pas Steph Curry nembak. Dan menurut gue itu menjadi pembeda banget ya. Dan ini Steph Curry tadi pas diwawancara. Setelah pertanyaan dia bilang. Wow hadn't seen that one before. Wah belum pernah nonton IBL. Iya nih. Kok ada yang ingat di Bandung ya. Beberapa musim yang lalu sempat ada. Gue lupa sih pertanyaannya siapa-siapa. Tapi pasti waktu itu lampunya mati sampai 3 kali. Dan ini belum bener menurut gue. Merugikan sebuah tim pastinya. Terutama tim yang sedang memiliki momentum. Itu biasanya momentumnya jadi hilang. Dan itu pun terjadi. Untuk Steph Curry di pertanyaan kali ini. Dan juga Warriors. Dimana kalau nggak salah sisa 14 menit terakhir ya. Steph itu setelah mati lampu. Hanya 2 poin saja. 1 dari 11. Tembakannya ada 0 dari 6. 3 poinnya. Sedangkan kalau nggak salah tadi si Warriors itu hanya 20 poin aja. Jadi bener kacau sih. Tapi sejak mati lampu itu momentumnya si Warriors itu tidak bisa menemukan offense-nya mereka lagi. Ya mau dibilang merugikan atau nggak. Kita semua punya pendapat pribadi semua lah ya. Pastinya. Tapi yang pasti. Ya tadi kejadian ini seperti itulah pokoknya. Sangat disayangkan sekali sih. Itu juga gue pertama kalinya sih. Lihat di sebuah pertanyaan NBA itu lampunya bisa mati. Sebelum-sebelumnya sih gue belum pernah juga sih melihat kejadian tersebut ya. So I agree with Steph. We haven't seen that one before. But Steph hari ini 37 poin dan Andrew Wiggins 26 poin. Sayangnya hanya 2 pemain ini aja yang offense-nya bagus. Yang lainnya nggak ada yang double digit poin lagi. Jadi ini yang mungkin jadi concern juga ke depannya untuk Warriors. Karena kalau mereka tadi misalkan kayak Ken Basemore, Michael Murder, ataupun siapapun yang lainnya itu bisa nembak masuk lagi. Itu menurut gue Warriors bisa banget sih menang game kali ini. Tapi yang pasti congratulations kepada Steph Curry kembali memecahkan sebuah rekor. Dan ini rekornya dia sendiri yang dia pecahkan. Dibadanya dia mencetak 300 trees dalam 58 pertandingan season ini. Dan itu merupakan yang tercepat ya dalam sejarahnya NBA. Oke berikutnya kita ngomongin Los Angeles Clippers gue. Sampai akhirnya bisa kembali ke jalur kemenangan hari ini. Setelah mengalahkan Toronto Raptors dengan score 105-100. Susah pake banget sih ini Clippers menangnya sih. Di kuartar keempat tapi kalau saya kasih kredit kepada Paul George, dia was making winning plays for the Los Angeles Clippers. Dimana he was reading the game really well. Menurut gue itu adalah awalnya. Lalu juga dia getting a block. Lalu juga dia nembak 3 point shot. Lalu dia juga mendapatkan sebuah charge. So it was just a very very big place aja dari Paul George tadi di akhir kuartar keempat. Dan of course yang mau menangkan game kali ini juga adalah Reggie Jackson. Gila season ini ada berapa kali Reggie Jackson kayak bawah Clippers menang juga ya. Dia tadi ada yang left handed left sih itu. Wow that was really tough though. Terakhir itu dan juga yang pasti ada 3 point shot juga. Untuk memastikan kemenangannya Clippers hari ini. Dan ya PG selesai dengan 22 point. Lalu juga Reggie Jackson selesai dengan 18 point. Tapi masih ada Marcus Morris nih. Marcus Morris dia juga selesai dengan 22 point. Dan menurut gue dia lumayan underrated nih season ini nih. Kepala yang suju atau tidak nih. Karena dia menurut gue konsisten. Tembakan 3 pointnya. Lalu juga dia season ini nembaknya 46,7% dari 3 point shot. Dan gue harapkan Marcus Morris ini bisa jadi pembedanya di NBA Playoff. Nanti juga untuk Lost and Steepers gue. Nah ke why? Hari ini mau kita bilang pasif atau nggak ya mainnya ya. Gue sih bilang agak pasif. Karena ya kita tau dia juga main dengan foot injury. Kita tau dia juga bilang ke Taya agak sakit kakinya. He's trying to... Apa ya? He's trying to play through it. Tapi yang pasti di hari ini hanya 6 field goal attempt saja. Dan selesai dengan 13 point dan 6 assist. Dan menurut gue kalau memang mereka yang melangkah jauh di Playoff. Wah ke boy. Nggak boleh sih 6 field goal attempt doang itu terlalu dikit sih. Tapi yang pasti my Clippers not looking really good. Gue juga pun diri gue pun nggak yakin sih mereka bisa melangkah jauh nanti di NBA Playoff. Tapi kita tunggu aja nih. Masih ada Sersibaka yang belum come back. Mungkin nanti kalau udah full strength. Mungkin aja Clippers gue bisa main yang lebih bagus. Dan lalu ada Dallas juga nih. Hari ini yang menang atas Miami Heat. Dengan skosos 27,113. Miami Heat bermain tanpa Jimmy Butler. Jimmy Butler katanya lagi sakit. Flu like symptom. Walaupun ini bukan katanya nggak ada related dengan covid. Tapi kita doain aja Jimmy Butler baik-baik aja. And Tim Hardaway Jr. kembali on fire. Dengan karir high. 10 3 point shots hari ini dia masukin. Dan juga selesai dengan 36 point. Dan Mavericks itu rekornya 3-0. Saat THJ itu mencetak at least 35 point. Dan rookie-nya Mavericks hari ini Josh Green. Who also had a fantastic game. Ini orang jauh sih sebenernya memang ya. Dia flashed some serious stuff man. And then his energy and defense was insane. Dia bermain 24 menit saja. Poinnya memang nggak banyak. Tapi yang pasti dia berhasil mencetak 3 steals. Buat Mavericks. Lalu juga Donchis had a solid game. Melawan temennya yang senegara. Yaitu Goran Dragic. Hari ini dia mencetak 23 point. 12 tribunan dan juga 8 asis. Terakhir ada Phoenix Suns yang gue ingin bahas. Dimana mereka juga menang ya. Tapi harus lawat overtime juga atas Cavaliers. Dengan skor 134-118. Devin Booker menjadi top scorer dengan 31 point. Lalu CP3 with another great performance. Dengan 23 point. 16 asis dan 0 third over again. Dan yang pasti ada Mikael Bridges. Yang di overtime tadi took over. Dengan 2 kali 3 point. Lalu juga a block. A dunk. An assist. Man. Bridges ini bakal jago sih menurut gue. Jadi di kedepannya ya. Dia terus develop dari tahun pertamanya. Tahun keduanya. Jadi gue yakin banget sih ini. Suns got a good player in Mikael Bridges. Dan dia pun sesuai dengan 22 point. 3 steals dan juga 3 blocks. Suns pun sekarang kembali ke nomor 1 ya. Seri dengan Utah Jazz. Tapi mereka menang head to headnya. Jadi itu adalah game yang gue ingin bahas. Walaupun masih ada. Gak masalah tadi ada siapa ya. Ada Calot yang masih menang. Lawan Detroit Pistons. Dan gue lupa ada 1 game lagi. Tadi siapa. Sekarang kita ada injury update sedikit. Ada Therese Halliburton. Hari ini kita dapat update dari dia. Dia akan keluar untuk selanjutnya season. Tapi untungnya tidak ada tear sama sekali di lututnya. Jadi dia akan kembali ke season selanjutnya. Dan dia akan bisa membuat kembali kembali. Jadi kita mendengar itu sangat lega sekali. Karena Therese Halliburton adalah salah satu rookie yang sangat berbakat sekali. Dan dia pun juga sebenarnya bisa meramaikan untuk rookie of the year. Akhirnya kita ke prediksi hari ini. 0-3. Oh my god. Pusing banget kepala gue. Hari ini akhirnya kita merasakan 0-3. Dimana sebenarnya Clippers sama Hornets menangnya. Tapi gak cover the spread aja. Sedangkan Nets had a meltdown in the fourth quarter. Awesome. Halo. Besok ada berapa game nih? Besok ada sekitar 9 game. Wah semoga besok at least kita bisa mendapatkan beberapa kemenangan lah. Jangan 0-3 lagi. Ya game paling seru. Besok ada Knicks melawan Denver Nuggets. Knicks ini adalah tim yang paling cuan season ini. Melawan spread. Mereka 15-1 kok gak salah. In their last 16 games against the spread. Tapi feeling gue gak tau kenapa besok feeling gue adalah Denver Nuggets nih akan menang. Setelah mereka main kalah ya dari Lakers. Kayaknya mereka akan bounce back at home. Mereka kayaknya akan bisa mengalahkan Knicks. Jadi gue akan memilih Denver minus 3 setengah. Lalu ada Portland melawan Cavaliers. Kayak Cavaliers tanking aja lah. Cavaliers gak usah main lah besok. Kayaknya ngalah aja sama Portland. Jadi besok gue akan memilih Portland minus 11. Dan yang terakhir ada Phoenix melawan Atlanta. Ini gue agak ragu yang mau memilih yang mana. Tapi gue lagi mikir-mikir kita tau Phoenix tuh abis main overtime. Mereka harus terbang dari Cleveland ke Atlanta. Tapi kayaknya Phoenix itu dari motivasi untuk stay number one in the Western Conference. Jadi itu kenapa gue akan memilih Phoenix minus 1 setengah besok. Ini itu jadi adalah pilihan gue untuk pertandingan besok. Semoga aja besok bisa comeback ya. Kita bisa bounce back. Amin. Oke berikutnya ada Top Shoes Rando men. Brought back the Hurashi 2K4 today. Wah gila ini sepatu enak banget men. Dulu gue sampe bikin Nike ID-nya. Karena saking enaknya dan juga saking kerennya sepatu ini. Lalu ada PGTALKER dia juga got some heat today. Dengan KD4 all white. Terus ada outsole-nya warna hijau. Ini gila gue belum pernah liat sih. Gue gak tau ini nama ini sepatunya KD apa. Tapi yang pasti this is super clean. Dan PG hari ini datang dengan PG5 PlayStation. Sayangnya detailnya gak gitu keliatan ya. But it looks pretty cool dong. Sudah jauh. Dan kita sekarang ngomongin drip-nya. Jerry Trent Jr. It's a lot going on here. Celananya sih gila banget sih. Just too much for me sih. Berikutnya ada Surge Ibaka juga. Dress all black with the black leather rope. And the black Prada bucket hat. Wah Ibaka keren sih. Dia kayaknya menjadi fashion icon juga nih. Kayak di NBA. Oke. Sekarang yang mau kita pindah ke top place. Kita mulai dengan Staff Curry. Dijaga tiga pemain pelikin. Tidak masalah. Demensi bisa lolos. He scored and he get the end one as well. Lalu ada Lomelo Ball nih. With the fastball pass to Jalen McDaniel. So it's a nice pass. Lalu berikutnya ada Cam Johnson. With an impressive reverse jam. Against the Cavaliers. Dan yang terakhir of course. Zubac chose violent today. Against Pascal Siakam. Man he just jams it on him. The player of the day. Jelas I'm going with Chris Paul. Dengan 23 poin. 16 assist. 6 rebound. 4 steals. 2 block shot. And 0 turnover. Just an amazing stat line. Jadi itu kenapa gue milik Chris Paul hari ini. And of course thank you so much guys. For watching timeout today. That's all. Seperti biasa ada bloopers dikit. Gue mau ngomong adalah. That's all for timeout today. Thank you so much for joining me. And of course thank you for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa juga untuk share kepada teman kalian semua. Yang suka basket. Ya besok kita kembali lagi. Untuk nonton. Ya sorry. Untuk nonton gue gila ya. Ini udah opening apa. Udah closing malah salah-salah gue ngomong ya. I don't know why. Tapi yang pasti ya. Ya itu aja. Besok gue berusaha untuk bisa menonton game juga sih. Mother Day melawan John Don. John. St. John Bosco. Jadi doain aja bisa masuk ke pertaniannya. But ya. Kartu basket gue masih belum dapet juga. Jumat ini gue rencananya. Ingin ke target mencoba untuk mendapatkan kartu basket secara harga retail. Karena gue udah agak sakit hati kalau dinyari sale. Kemahalan. Jadi doain juga. Dan sebelum gue salah ngomong lagi. Itu aja deh timeout kayak hari ini. Once again. Thank you so much for watching timeout. I really appreciate you guys. And ya. Semangat semua yang masih puasa. Selalu semangat. Dan juga ya. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I'll see you guys semua guys. Peace out. Sub indo by broth3rmax